Selamat malam, saya Ari di Jakarta usia 37 tahun dok Jadi saya ini terlalu cepat keluarnya dok Karena saya terlalu fokus seperti yang dokter bilang Juga terburu-buru gimana ya dok Biar bisa relax terus jadi greng gitu dok Nah itu memang butuh waktu ya Saya juga pernah menemukan pasangan-pasangan yang muda Itu masih hot-hotnya, masih gereget-geregetnya Itu biasanya ejakulasi dini Tapi dengan berjalannya waktu, dia sudah bisa menahan emosinya Kemudian dia juga tidak terlalu fokus banget Dia juga bisa mengalihkan sedikit Nah biasanya juga ejakulasinya bisa agak ditahan Kita membutuhkan waktu 3-5 menit dulu deh Di tahap-tahap awal ya kan Syukur-syukur nanti kalau sudah bertambahnya usia perkawinan Dia bisa di atas 5 menit Itu untuk batasan-batasan terjadinya ejakulasi dini Yang kedua, kadang-kadang tidak bisa juga Dengan dia latihan itu tidak bisa juga Sudah senam kegel dok Sudah latihan membecah apa Tidak terlalu fokus Tapi masih juga Nah biasanya ada dikasih obat yang diminum Atau sekaligus juga bisa diberikan obat-obatan yang dioles Ada yang dioles yang bisa membantu untuk lebih lama Seperti itu Itu kalau misalnya ketergantungan gimana dok? Harus pakai obat oles Beberapa sih ya Kalau dibikin selang-seling aja Jadi supaya tidak ketergantungan Mereka mengisahkan Saya takut ketergantungan Demikian juga dengan Dengan apa Dengan obat-obat kimia kan Sering menyebabkan ketergantungan Sehingga dosisnya makin lama makin naik Itu yang kita takutkan Oleh karena itu Kita lebih banyak Pada pasien-pasien ejakulasi dini ini Adalah dengan latihan Ya Senam kegel Kemudian juga latihan yang Stop and start Jadi kalau misalnya Berdua dengan istrinya di atas ranjang Itu kalau dia sudah mau ejakulasi Dia kasih tahu istrinya Supaya dia Memencet Alat kelamin prianya Sehingga tidak jadi ejakulasi Nah dengan latihan-latihan seperti itu Biasanya dapat membantu Kayaknya boro-boro memencet dok Mereka hatinya susah dok Kepikiran deh dok Bisa Kepikiran apa? Memencet dulu gitu Oh iya Karena suaminya kasih tahu Jadi itu memang salah satu session terapi Yang kita berikan pada pasien-pasien ejakulasi dini Adalah si istri Melakukan hubungan seks dengan suaminya Kemudian Kalau si suami itu sudah mau ejakulasi Si suami memberi tanda kepada istrinya Untuk menekan kepala penisnya Sehingga tidak terjadi ejakulasi Dengan kayak gitu Kan dia akhirnya turun lagi tuh Tidak jadi ejakulasi Lakukan lagi Lakukan lagi lama-lama Akhirnya bisa menahan ejakulasinya Oh gitu Itu adalah salah satu treatment Untuk seksual terapi Jadi seperti itu ya Anda bisa lakukan terapinya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.